Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Selina disini saya akan melakukan uji analisis deskriptif atau statistik deskriptif sebelumnya untuk analisis statistik deskriptif ini sendiri merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menyajikan suatu data yang kemudian diolah sehingga dapat memberikan sebuah informasi yang penting bagi para peneliti biasanya statistik deskriptif ini juga berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan sebuah gambaran kepada para peneliti terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data penelitian untuk pengujian analisis statistik deskriptif ini sendiri dilakukan dengan menggunakan aplikasi olah data yaitu e-fuse versi 12 nah sebelum pada tahap pengujiannya kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu ini datanya diperoleh dari hasil dari questionnaire kita copy terlebih dahulu lalu kita buka e-fuse nya terus untuk memasukkan datanya kita bisa klik file lalu new terus swap file lalu disini kita ganti karena disini datanya bersifat unstruktur kita ganti lalu untuk observasi itu berdasarkan jumlah banyaknya data yaitu disini 260 data kita klik ok lalu klik quick lalu empty group lalu kita paste disini datanya oke ketika datanya sudah terpaste kita ganti disini x1 lalu x2 lalu x3 lalu x4 x5 x6 kemudian variable y disini bisa kita close yes lalu kita block terlebih dahulu lalu kita klik quick lalu ke group statistic lalu descriptive statistic lalu kita klik common sample kita klik ok disini adalah hasil dari analisis statistik descriptive nah dari analisis statistik descriptive ini kita dapat memperoleh nilai seperti mean maksimum minimum median standar deviasi dan lain sebagainya oke untuk variable x1 disini memiliki nilai minimum yaitu sebesar 11,0000 lalu untuk nilai maksimumnya yaitu 20,000 dengan nilai median yaitu 18,08846 untuk variable x2 nya sendiri yaitu nilai minimum sebanyak 6,000 dengan nilai maksimum yaitu 15,00 lalu nilai median yaitu 12,82308 dan nilai standar deviasi yaitu 2,154157 untuk variable x3 yaitu memiliki nilai minimum sejumlah 15,00 sejumlah 7,00 lalu nilai maksimumnya sejumlah 15,000 dengan mediannya 12,85385 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,837455 lalu untuk x4 yaitu nilai minimumnya sebanyak sebesar 12,000 dengan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 25,000 dan mediannya itu sebesar 20,91154 dengan standar deviasi yaitu 2,764198 kemudian untuk variable x5 variable x5 ini nilai mediannya sebesar 16,92692 untuk nilai minimumnya yaitu sebesar 7,0000 dengan nilai maksimum sebesar 20,000 dengan standar deviasi sebesar 2,557155 untuk variable x6 dengan nilai minimumnya yaitu sebesar 12,000 dengan nilai maksimumnya sebesar 20,00 dengan median 17,44615 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 2,103725 dan untuk variable terakhir yaitu nilai mediannya sebesar 0,315385 dengan nilai maksimumnya yaitu sebesar 1,000 dan nilai minimumnya sebesar 0,0000 dengan standar deviasi yaitu sebesar 0,465565 oke disini adalah uji statistik deskriptif mungkin selesai dalam pengujian statistik deskriptif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai 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 selesai